Bismillahirrahmanirrohim, Assalamualaikum kawan-kawan, hari ini masih lagi mood hari raya merentas negeri, baiklah hari ini kita melawat pusara bonda saya yang terletak di kampung Sawah Raja, negeri 9. Allahu, dah hampir setahun tidak melawat pusara bondaku ini. Nampak ya kepek pusara bondaku sudahpun siap 2 bulan lepas atas usaha ayahandaku melengkapinya, arwah bondaku pergi meninggalkan kami semua pada 2 tahun lepas karena penyakit kanser paru-paru. Sungguh sedih dan pilu atas pemergian beliau, bagi umat muslim, tentu mengetahui bahwa dalam ajaran Islam, kematian merupakan suatu ketetapan Allah yang diberikan kepada setiap makhluknya, termasuk manusia. Dalam hal ini, hanya Allah dan kuasanya yang mengetahui takdir kematian makhluknya. Sedangkan manusia dengan segala keterbatasannya, tidak mengetahui sedikitpun takdir kematiannya dan hanya bisa menerima setiap ketentuan yang diberikan oleh sang pencipta. Seterusnya kami pergi melawat pusara nenek kami yang baru setahun meninggalkan kami semua. Arwah nenek kami meninggal dunia akibat sakit tua. Kami semua membesar bersama-sama arwah nenek kami yang mesra dipanggil Wan. Wan memang terbaik dan menyayangi kami semua. Selepas itu, berdekatan pusara Wan, adalah pusara arwah atok kami. Arwah atok kami sudah hampir 36 tahun pergi menghadap ilahi. Kebanyakan kami semua tak sempat berjumpa arwah atok kami. Semoga Allah mengampun dosa-dosa arwah bonda kami, Wan kami dan atok kami. Ya Allah, ampunilah ia, kasihilah ia, berilah ia kekuatan, maafkanlah ia, dan tempatkanlah di tempat yang mulia. Surga, luaskan kuburannya, mandikan ia dengan air salju dan air es. Bersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran, Berilah ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, di dunia, berilah ganti keluarga, atau istri di surga, yang lebih baik daripada keluarganya, di dunia, istri, atau suami, yang lebih baik daripada istrinya, atau suaminya. Terdapat hadis yang mendukung adanya aktivitas kirim doa untuk orang meninggal. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Apabila seseorang telah meninggal dunia, seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadit diriwayat oleh Muslim, Abu Daud dan Nasai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!